Terima kasih Dan diberi risiko yang berlimpah ya Ini kali ini saya akan Mengulas Tentang adenium Nah ini Ulasan awal tentang adenium ya sob Nah kita lanjut ya sob Ini adalah adenium Salah satu koleksi yang ada di depan rumah Tadi saya sudah ketemu ya Dia sudah mulai berbunga kembali Seperti ini Ini adalah bunganya adenium Nah Dari pangkal ujung sini Ke kiri dan ke kanan Bentuknya kayak Kayak apa nih ya Kayak pinsil ya Pinsil ke kanan dan ke kiri Dilekatkan ya Begini ya Nanti dia apabila sudah Tambah besar Dia akan Mekruk Akan terbuka Dan keluarlah biji-bijinya Yang ada seratnya Seperti itu Dan itu sangat mudah sekali Untuk ditanam Atau diperbanyak ya Oke Saya akan tunjukkan yang Saya sudah pernah tanam dan Sudah berhasil Oke lanjut ya Oke kita lanjut ya Sob ini seperti ini Nah Seperti ini adalah Yang sudah Diperbanyak ya Diperbanyak Dari biji Biji yang muncul pada Bunga adenium Yang tadi saya tunjukkan Seperti ini ya Nah kemudian Cuma saya taruh di Sepertinya Di Kap plastik Kap plastik Metannya juga Cuma memakai Apa enggak ya Cuma memakai Apa Pasir Pasir biasa ya Pasir bangunan Beli di toko bangunan Pasir biasa Seperti ini Langsung Ini penyiramannya Juga jarang-jarang ya Enggak usah Tiap hari Enggak Dua-tiga hari Sekali Penyiramannya Itu juga Kalau ingat ya Sob Jadi Setelah Gue tumbuh Seperti ini Baru Kita Pisahkan Poli bag Oke Poli bag Biasa 15x15 ya Seperti ini ya Seperti ini ya Salah Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!